Intro Halo semuanya, salam sejahtera Kembali lagi bersama saya, Julius Kenawan Keciantot Channel Youtube ini, teman-teman sudah lama sekali Saya tidak berjumpa dengan kalian semua Para penonton setia channel Youtube ini Bagaimana kabar dan saya yakin semuanya Dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Dan saat ini, di malam yang indah ini Saya sangat berbahagia sekali dalam menyajikan konten persembahan dari saya Untuk kalian semua, para pecinta sejarah kereta api yang ada di Indonesia Dan tentunya para pemeriksa channel Youtube yang saya cintai Saya saat ini berada di kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat Tentunya masih masuk dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Sebagai negara tercinta kita, teman-teman Dan saat ini, saya akan menyajikan konten persembahan dari saya yang sangat spesial ini Yaitu mengenai sejarah dari stasiun Cirebon ini, teman-teman Seperti biasa, saya akan membalik kamera ini Dari kamera depan menuju ke kamera belakang Agar kalian semua dapat menikmati indahnya pemandangan di stasiun Cirebon Kejaksan ini, teman-teman Oke, teman-teman, pembalikan kamera dimulai dari sekarang Halo sahabatku tercinta, beginilah suasana stasiun Cirebon pada malam hari Indah banget loh pemandangannya di sini Meskipun di malam hari tetap indah mempesona asitektur dari stasiun Cirebon Laksana kecantikan seorang wanita idamanku Stasiun Cirebon adalah stasiun kereta api kelas besar TPA Dan terletak di kecamatan Kejaksan, kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat Tentunya masih masuk dalam wilayah kedaulatan negara tercinta kita, Republik Indonesia, teman-teman Stasiun Cirebon yang berdiri pada ketinggian 4 meter di atas permukaan laut ini Dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia, daerah Operasi 3 Cirebon Dan merupakan stasiun kereta api utama di wilayah Cirebon, Indramayu, Majarengka, dan Kuningan Atau disingkat CIO Majakuning di Provinsi Jawa Barat Serta menjadi penghubung utama Jaruh Kereta Api Lintas Utara, Lintas Selatan, dan Lintas Tengah di Pulau Jawa Oh ya teman-teman, barusan saya baca artikel mengenai sejarah singkat dari stasiun Cirebon Melalui website official PT Kereta Api Indonesia Persero Ya begini cerita sejarahnya Pada dahulu kara tepatnya sekitar tahun 1900-an Perusahaan Perketa Pian Hindia Belanda Stasporwegen atau disingkat SS Mulai menanamkan pengaruhnya di wilayah Cirebon Jalur yang telah ada di Cikampek kemudian diperpanjang untuk menjaring pelanggan di wilayah Cirebon Pada tanggal 3 Juni tahun 1412 Stasporwegen meresmikan operasional Lintas Kereta Api Cikampek menuju Cirebon Sepanjang 137 km Dan pada waktu yang bersamaan Stasiun Cirebon mulai dibuka untuk umum Bangunan stasiun Cirebon ini dilancang oleh asitek Belanda bernama Peter Adrian Jakobus Moyen Beliau lahir pada tahun 1879 dan beliau meninggal itu pada tahun 1955 Beliau mencampurkan gaya asitektur Art New View dengan art deko pada struktur bangunan stasiun Cirebon ini Perlu diketahui para penonton setia channel Youtube ini Bahwasannya pada Yaman Kolonial Belanda dahulu Pelayanan penumpang dan barang masih dalam satu stasiun Tetapi dipisahkan oleh dua loket di bagian kiri Khusus penumpang dan sebelah kanan untuk bagasi Oleh sebab itu pada bagian depan Dua menara tersebut pernah dipasang tulisan karcis Atau dalam bahasa Indonesia adalah karcis di sebelah kiri Dan bagas atau dalam bahasa Indonesia adalah bagasi di sebelah kanan Saya mohon maaf bila pronosis pada video ini kurang bagaimana begitu Dikarenakan saya adalah keturunan Tionghoa teman-teman Jadi mohon maaf kalau pronosisnya kurang berkenan di atap kanan semua Kini tulisan pada tulisan tersebut itu diganti menjadi Cirebon teman-teman Stasiun Cirebon juga mempunyai sarana perbaikan kereta api Yaitu depo lokomotif stasiun Cirebon yang bersejarah di kota Cirebon Jawa Barat Oh iya teman-teman sebagai salah satu stasiun kereta api bersejarah di Indonesia Stasiun Cirebon sudah berstatus cagar budaya yang harus direstarikan bersama Agar berguna bagi generasi penerus bangsa Indonesia nantinya teman-teman Dan karena stasiun kereta api ini terletak di wilayah kecamatan Kejaksan Maka tak hayal stasiun Cirebon memiliki nama lain yakni stasiun Kejaksan Untuk membedakan dengan stasiun Cirebon perucakan yang lokasinya dekat dengan stasiun ini Oh iya teman-teman stasiun Cirebon selain melayani anggutan pengiriman barang Stasiun ini juga melayani anggutan penumpang kereta api antar kota lo Permisata cintaku mulai dari kelas eksekutif, kelas bisnis, dan kelas ekonomi Maka tak hayal banyak kereta api antar kota yang berhenti disini Di antaranya adalah kereta api Harina, Agro Bomo Anggrek, Agro Cirebon, Gumarang, Sembrani, Ciremei, Taksaka, Jayakarta, Sawunggali, Argo Muria, Argo Sindoro, Jayabaya, dan Brawijaya Ya itulah daftar kereta api yang berhenti pada stasiun Cirebon ini Jika ada yang kurang daripada yang saya sebutkan tadi Maka dari itu saya minta tolong kepada pemisah tercinta channel youtube ini Untuk menambahkan ke dalam kolom komentar pada konten spesial ini ya sobat Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemisah yang selalu setia Mendukung setiap perjalanan saya untuk berkaya bagi Indonesia tercinta Barusan terlihat kereta api Taksaka yang ditarik oleh lokomotif Vintech berhenti pada stasiun Cirebon tercinta kita semua Sobat, ayo kita jalan-jalan lagi sampai lihat-lihat kondisi stasiun Cirebon pada malam hari ini Saya mohon maaf bila ada pengambilan video yang kurang maksimal di kalangan pemisah tercintaku Soalnya ini video dadakan gitu loh Siap-siap sobat Kereta api Taksaka Relasi Yogyakarta Gambir yang ditarik oleh lokomotif Vintech yang spesial ini Segelah berangkat untuk menuju ke arah tujuan Akhirnya stasiun Gambir yang berada di ibu kota Republik Indonesia tercinta kita Kota Jakarta Marilah kita berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta kita Agar seluruh penumpang kereta api dapat sampai tujuan dengan selamat dan selalu diberkati oleh Tuhan Sang Pencipta kita Amin Oke teman-teman terima kasih Anda telah menonton video pesempat dari saya untuk kalian semua para penonton setiap channel YouTube ini Teman-teman pesan dari saya untuk kalian semua tetap terus cintailah sejarah bangsa Indonesia ini Dikarenakan sejarah bangsa Indonesia ini itu sangat begitu penting bagi perkembangan kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia Ya teman-teman dan tetap terus semangat setiap saat tetap terus waspada di jalan keluarga anda menuju rumah dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan setiap saat teman-teman Jangan lupa juga untuk senang-senang berdoa setiap saat karena berdoa ialah salah satu cara penghubung diri kita kepada Tuhan Sang Pencipta kita teman-teman Oke teman-teman saya Yudhus Kalimu Kristianto pada akhirnya mohon izin untuk undur diri di atas mereka semua para penonton setiap channel YouTube ini sekian Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati